hai 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 dua kadang motor kadang juga mobil kalau sepeda belum pernah saya karena memang perutnya enggak enggak kuat sudah terlalu gede gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelas 7A akan membawa dari Bapak Muslih SPD selaku Kepala Sekolah di SMM Muhammadiyah Satu Kebong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang kami sudah bersama Bapak Muslih SPD selaku Kepala Sekolah SMM Muhammadiyah Satu Kebong bagaimana kabar Pak Muslih sehat Alhamdulillah khair baliknya bagaimana Alhamdulillah sehat ngomong-ngomong Pak Muslih tinggal di mana saya lahir dan tinggal di Desa Sawangan RT 01 RW2 lahir dan tinggal ya lahir dan tinggal ya kalau boleh tahu apa kendaraan yang Bapak gunakan setiap kali berangkat ke sekolah kendaraan ada dua kadang motor kadang juga mobil kalau sepeda saya belum pernah saya karena memang perutnya enggak enggak kuat sudah terlalu gede gitu ya ya Bapak Muslih ini lulusan kampus mana dan jurusan apa saya kuliah di PGRI IKIP PGRI tepatnya di Kediri kota Kediri kota tahu ya ambil jurusan PJOK pendidikan jasmani dan olahraga berarti sebelum jadi kepala sekolah Bapak jadi guru pejabat di sini ya betul jadi guru olahraga dulu ngajarnya kelas ngajarnya tahun berapa itu ya dulu ngajarnya kelas saya dari tahun 96 1996 ya itu pertama kali saya ngajar kelas 1 kalau sekarang kelas 7 kalau dulu itu masih kelas 1 2 3 kelas 7 kan baru kemarin saja kan gitu ya itu selama satu tahun saya ngajar satu kelas kelas 1 terus setelah itu tahun ke-2 bersama Bapak Tasiran dari Puring ternyata Pak Tasiran sendiri itu kurang betah di sekolah akhirnya mengundurkan diri setelah itu Pak Muslih mengajar keseluruhan jadi kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 sampai sebelum menjadi kepala sekolah ya berarti dulu guru olahraganya cuma 2 habis itu yang satu mengundurkan diri gitu ya ya yang satu mengundurkan diri rajinnya 2 saya Pak Muslih dengan Pak Tasiran dari Desa Puring nah setelah satu tahun di SMP Mohamadiyah satu gombong terus Pak Tasiran mengundurkan diri karena memang ada kegiatan lain bisa sebelum perangkat kerja rutinitas bagi apa saja yang dilakukan Pak Pak Muslih banyak sekali saya dari setelah bangun ya bangun otomatis kita persiapan untuk masjid itu rutinitas karena memang kita saya atau saya menganggap sholat di masjid adalah lebih utama bagi orang laki-laki dan Alhamdulillah sudah beberapa tahun Pak Muslih menjalani itu nah setelah pulang dari masjid terus menyempatkan untuk tanda harus Al-Quran barang sebentar ya minimal satu ayat Insya Allah Pak Muslih sempatkan walaupun satu ayat nah setelah itu karena memang Pak Muslih itu berangkatnya dulu dari guru olahraga ya sampai sekarang untuk olahraga masih saya sempatkan masih pak guru sempatkan minimal itu jalan ya selama paling paling cepat itu 15 menit olahraga baik itu jalan maupun lari ataupun jogging yang lain itu sampai dengan kira-kira sudah mulai ada apa sinar matahari nah setelah itu karena Pak Muslih di rumah ada kegiatan juga apa itu namanya hiburan yaitu satu adalah memelihara apa itu namanya eh ikan ya dulu pernah ikan lele kalau sekarang nih lah otomatis Pak Muslih menyempatkan untuk satu beri makan itu yang pertama yang kedua karena Pak Muslih berada di kampung jadi otomatiskan apa itu namanya pekarangan lumayan luas jadi Pak Muslih manfaatkan untuk memelihara ayam pokoknya ada mentok juga dan itu untuk kesibukan pagi dan apa itu namanya bisa untuk tambahan oke gitu setelah itu baru mandi ya mandi karena kita sudah keringetan kan tinggal mandi mandi setelah itu kita persiapan dan menyiapkan anak juga anak sudah dikondisikan sudah sarapan kalau memang istri saya sedang tugas di PKU sampai misalkan dinas malam itu otomatis pekerjaan rumah juga ada di saya termasuk menyiapkan anak-anak kebetulan masih ada dua yang masih sekolah di SD begitu secara itu berangkat ya kalau boleh tahu apa saja kesibukan Pak Muslih saat berada di sekolah menyiapkan perencanaan tentunya karena saya selaku kepala sekolah dituntut untuk membuat jurnal keseharian dari pagi sampai siang sampai sore bahkan atau pas kebetulan tidak ada agenda luar otomatis sampai dengan full day selama Pak Muslih menjabat sebagai kepala sekolah apa saja suka duka yang pernah dialami kalau duka tidak ada Alhamdulillah bagi saya karena itu memang amanat dari persyarikatan yaitu Muhammadiyah sudah tahun kedua ini periode kedua ini saya harus melaksanakan amanah ini dan saya anggap tidak ada dukanya semuanya adalah suka karena apa satu adalah melihat atau sekolah SMP Muhammadiyah Satu Gombong sudah dari zaman ke zaman atau dari zaman dulu sudah tertata rapi baik manajemennya ataupun penataan-penataan yang lain dan itu saya rasa tidak ada duka semuanya suka Alhamdulillah semua mendukung bahkan semua situitas di pendidikan di SMP Musago ini berjalan dengan kompak jadi tidak ada permasalahan kalau anda tanyakan dukanya Alhamdulillah tidak ada sampai sekarang saya anggap bukan duka begitu jadi kepala sekolah dari tahun berapa dan sudah lama berapa lama dari tahun 2017 2017 yang periode pertama sampai dengan 2022 ya 2022 terus kemarin di apa itu namanya diangkat kembali untuk periode yang kedua periode pertama adalah 2017 sampai dengan 2022 sampai bulan Juni nah saat bulan Juli kemarin di 2022 kemarin itu diangkat kembali oleh persyarikatan atau oleh Muhammadiyah ada mungkin ada pesan ada pesan-pesan buat murid-murid di SMP Muhammadiyah satu Gombong gitu oke siap untuk pesan-pesan saya seperti sudah saya sampaikan berulang-ulang saat saya memberikan amanah pada upacara belajar dengan tekun ya hidup belajar itu nomor satu tidak mungkin tidak karena apa nanti kalian belum tentu apa yang sudah kalian angan-angankan dari sekarang belum tentu apa yang sudah diangankan bisa tercapai tapi kalau misalkan anda sudah model belajar dari awal dari sekarang apapun nanti Allah takdirkan kalian ya itu nanti karena sudah belajar dari awal belajar apapun tidak ada apa itu namanya tidak ada batasan semuanya dipelajari baik itu otomatis ya kalian karena sebagai pelajar otomatis tuntutannya adalah belajar itu yang pertama yang kedua adalah jangan sampai lupa untuk berdoa karena kita di ciptakan oleh Allah ya yaitu untuk pertama adalah untuk ibadah dan kita mustahil harus ya otomatis ibadah itu adalah doa kan gitu tidak hanya kita berusaha namun kita juga harus berdoa kalau misalkan kita doa tanpa ada usaha itu tidak mungkin ya kita apa itu namanya berusaha tanpa doa itu pun juga namanya sombong kan begitu nah yang paling itu yang kedua yang terakhir adalah pesan saya adalah kita hormati selalu orang tua junjung selalu orang tua baik ayah maupun ibu sama-sama adalah itu adalah orang tua ya kita musti harus menjunjung tinggi kita musti harus berbaik berbuat baik untuk orang tua contoh kita 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 sudah berdoa Allahumma gfirli wali walidaya warhamma gama rabbayyanis segiru misalkan namun kita tidak pernah sholat ya apakah arti itu doa gitu jadi supaya kita nyambung kepada apa yang sudah di apa itu namanya bimbingnya oleh orang tua kita kita musti harus laksanakan tidak mungkin orang tua tidak menyuruh kita sholat ada tidak ada tidak ada orang tua yang menyuruh yang tidak menyuruh kita ngaji semua orang tua mesti mengarahkan ke kebaikan maka itu kita melaksanakan sholat ya kita melaksanakan sholat itu sudah apa itu namanya menggambarkan bahwa kita sudah berdoa untuk orang tua kita karena orang tua kita yang sudah memberikan bekal kepada kita untuk selalu jangan sampai meninggalkan sholat itu itu yang terakhir kalaupun kita tidak doa Allah sudah langsung apa itu namanya connect artinya nyambung kenapa dengan kita melaksanakan sholat orang tua kita sudah terkirimkan kebaikan itu untuk orang tua kita baik orang tua kita yang sudah apa yang masih hidup maupun yang sudah meninggal otomatis tapi kalau misalkan kita berdoa luar biasa sampai khususnya luar biasa tapi ternyata dia tidak pernah sholat hanya doa itu itu ya tidak ada artinya artinya tidak ada sambungannya kan gitu kalau misalkan kita apa misalkan untuk kartu apa itu namanya kartu untuk HP kita apa nah kita milihnya telekomsel tapi ternyata kalian milihnya indosat kan berarti otomatis kan tidak nyambung kan begitu kan beda itu kan nah itu salah satunya itu jadi kita sekali lagi belajar berdoa dan hormati orang tua junjung tinggi perintah orang tua Allah ridho selama orang tua kita ridho Allah tidak mungkin ridho selama orang tua kita tidak ridho begitu terima kasih dan mungkin Bapak punya kata-kata motivasi yang selalu menyemangat di Bapak atau enggak bisa membuat murid-murid itu semangat kata-kata motivasi kalau untuk motivasi kita ya otomatis kita melihat ke depan setinggi mungkin kita karena kita kalian sudah punya angan-angan kita tidak apa kira-kira nah motivasi itu yang membuat kita harus benar teguh dari sekarang walaupun nanti Allah takdirkan kodarullah seperti apa kurang paham seperti Pak Muslih dari sekarang dari dulu tidak pernah namanya ingin jadi guru tapi ternyata Allah mengatakan takdirkan saya menjadi guru gitu saya sama sekali tidak ada kepinginan atau angan-angan untuk menjadi guru tidak ada sama sekali namun Allah takdirkan berarti kan sudah takdirkan sudah dilakukan kan begitu kalau sudah terjir dia adalah takdir itu motivasi saya maunya kita harus benar-benar ada motivasi setelah kita sudah ada angan-angan dan jangan sampai kalian tidak punya cita-cita jangan sampai kalian tidak punya apa itu namanya angan-angan saya ingin jadi apa nanti setinggi mungkin kalian ingin jadi dokter kalian ingin jadi pilot dan sebagainya jadi sekarang ya motivasi itu bukan begitu jangan sampai jangan sampai lupa itu ya oke ya sudah terima kasih telah meluangkan waktu buat kami kalau ada salah kata dan sekian wawancara dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih